Gagal membakar pasar, sekelompok orang bakar kios dan rumah di Dogiay. Sekitar 100 orang terdiri dari perempuan dan anak-anak, sejak Minggu 22 Mei 2022, malam mengungsi ke Postenipolri di Kabupaten Dogiay, Papua setelah rumah dan kios yang mereka tempati dibakar warga yang belum diketahui pasti asalnya. Memang benar Minggu malam hingga Senin dini hari terjadi pembakaran rumah warga di tiga lokasi sehingga mereka mengungsi ke Postenipolri, kata Kapolres Dogiay, Kompol Bambang Suranggono, di Jayapura, Papua, Senin, 23 Mei 2022. Dia menjelaskan belum bisa dipastikan kelompok mana yang melakukan pembakaran namun diduga masyarakat asli dan sekitarnya. Belum dipastikan karena mereka sudah bergabung yang awalnya berupaya membakar pasar namun tidak berhasil sehingga mengalihkan ke rumah warga, kata Kompol Bambang. Dia menyatakan situasi sempat mencekam karena masyarakat yang hendak melakukan pembakaran berupaya membakar berbagai lokasi yang tidak diamankan. Bahkan ada dugaan kantor Polsek yang menjadi markas Polres Dogiay juga menjadi sasaran dan hendak dibakar. Saat ini aparat keamanan bersiaga dan Kapolres Bambang sudah meminta bantuan penambahan pasukan untuk mengantisipasi pembakaran susulan. Dalam catatan polisi ada 20 unit rumah yang berlokasi di Kampung Ikebo, Kimipugi, dan Ekimanida Ludes terbakar namun tidak ada korban jiwa, ungkap Kapolres Kompol Bambang. Terima kasih telah menonton!